Yesaya pasal 8 ayat 1-23 Anak Nabi sebagai tanda Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah diatasnya dengan tulisan biasa. Mahir syalal hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya yaitu Imam Uriah dan Zakaria bin Yeberekiah. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Namailah dia Mahir syalal hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil Bapak, Ibu. Maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Tuhan melanjutkan lagi firmannya kepadaku oleh karena bangsa ini telah menolak air siluah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Kremalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka. Yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Serta menerobos masuk ke Yehuda. Ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Yesaya terpaksa bersembunyi. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu. Dan banyak diantara mereka akan tersandung jatuh dan luka parah tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini diantara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yaakob. Aku hendak mengharapkan dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat diantara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu-lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengetuk kerajanya dan alahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Kelahiran Raja Damai Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, Maka di kemudian hari, ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!